Tuk, 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 dan semakin deket, Andi bingung, ini suaranya dari mana, soalnya gelap, tuk, 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 tambah kencang ini suara apa, jadi kayak ujung kayu, ini mengenai bebatuan, tuk, 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 Andi bingung, suara apa ini, suara apa ini, dan tak lama kemudian tiba-tiba, ini ada suara orang tepat di depan Andi, sampai Andi gak ngerti, bum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, bum 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 bum, apa kabar semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, silahkan absen ya, biar saya tambah kenal deket ke dengan kalian, apa kabar semuanya, pokoknya saya ini berdoa, udah fix, semua penikmat channel Rian Agus Widodo harus sehat semuanya, oke? Nah buat temen-temen yang tidak mendapatkan notifikasi ketika R.A.W. tayang Yoske Official tayang Yoske Official apa sih mas? Nah ini aku kasih tau dulu nih Yoske Official channelnya ini nih Nah itu adalah channel kedua saya ya Itu channel kedua saya tayangnya juga setiap hari Jadi kalian ketika hari ini tayang R.A.W. berarti besok pagi nonton Yoske Official Begitu juga sebaliknya Oke pastikan semuanya juga sudah absen teman-teman Oke Oh iya tadi saya mau kasih apa? Mas? Oh pemberitahuan ya pemberitahuan ketika gak tayang Oke buat temen-temen yang di rumah ketika Youtube ini ngasih pemberitahuannya lambat apa-apa Kalian bisa langsung save nomor saya nih 08587043336 Ya Tiganya 4 kali Nah ini nomornya Nah save nomor saya Biasakan langsung dikasih nama dan nama kota gitu Jadi langsung bisa saya save Dengan begitu nanti pas ketika saya bikin status Kalian bisa langsung nonton tayangannya yang terbaru Buat temen-temen ya kan yang bingung nyari Ini channelnya Mas Rian Agus Widodo gimana sih cara nyarinya Caranya nyarinya gampang banget Di Youtube di pencarian Nah ini udah udah masuk pencarian Setelah masuk pencarian Kalian bisa klik langsung Rian Agus Widodo Nah ini kayak gini nih ya Udah Setelah itu Masuk di video Kalian pilih pencet video Nah Setelah pencet video Silahkan Kalian pilih tontonan mana yang akan kalian tonton Ini udah banyak sekali Diurutkan mulai dari bawah Boleh Gitu ya Di scroll ke bawah Boleh ya Itu caranya gampang sekali Kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber Dan disini orangnya ini gak mau disamarkan Dan ngomong mas Gak apa-apa Aku gak usah disamarkan Tapi nama tempatnya disamarkan aja mas Oke Ini kiriman dari Mas Sugeng Mas Sugeng ini menceritakan Dimana istrinya Ini menginginkan Pesugihan Gara-gara memang udah panik Bingung Untuk mengatasi perekonomian di keluarganya Ini istrinya Memaksa Mas Sugeng Untuk melakukan pesugihan Sedangkan Mas Sugengnya ini gak mau Terus menerus seperti itu Hingga terjadi percekcokan Si istri ini minta pesugihan Si suami ini nolak Dan pada akhirnya Mereka berdua Khususnya istrinya ini yang Menginginkan sekali ya Ini disadarkan oleh Tukang sol sepatu Aneh kan Tukang sol sepatu Ini tiba-tiba menyadarkan Tentang pesugihan ini Bener-bener Akan dapat memperburuk Keadaan mereka nantinya malah Seperti apa sih ceritanya Sampai tukang sol sepatu Menghentikan rencana pesugihan mereka Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama lagi Kita langsung saja menunjuk ceritanya Kejadian ini kisaran tahun 90-an Dan nama tokohnya Ini si pemeran utamanya ini Nggak mau disamarkan Tapi selain itu Ini disamarkan Dan nama tempatnya disamarkan mas Tapi kalau saya sebagai pengirim Dan saya sebagai yang ada tokoh disitu Nggak usah disamarkan Nggak apa-apa mas Karena ini buat pelajaran kita bareng kok Semuanya biar tahu Oke Tokoh disini namanya Mas Sugeng Dia hidup dengan istrinya Mereka menikah Ini kurang lebih baru satu tahun Dan dikaruniai bayi seorang laki-laki Nah pada saat itu Pada saat putranya Mas Sugeng Ini lahir Ini tepat sekali Dengan Mas Sugeng dikeluarkan Dari pekerjaannya Padahal keadaannya Kondisinya Ini lagi butuh-butuhnya uang Punya bayi Ya kan otomatis pengeluaran ini Lagi besar-besarnya Tapi justru Mas Sugeng Ini dipecat Nah pada saat itu Mas Sugeng ini udah berjuang Udah nyari Kesana kemari Nyari uang Nyari uang lah Nyari kerjaan lah Atau apalah segala macam Tapi tidak kunjung diterima Lamar-lamar kemana ini Nggak diterima Padahal saat itu Lagi genting-gentingnya Di keluarga butuh uang Pemasukan segala macam Untuk kebutuhan hidup Dan lain-lain Hingga pada suatu ketika Istrinya ini kesel Istrinya disini Tidak disamarkan Namanya Ida Mbak Ida ini kesel Mas Sekarang gini aja Mas Aku lihat kamu kayaknya Usahanya cuma itu-itu-itu aja Mas Dek kamu jangan ngomong kayak gitu Aku udah kesana kemari Aku udah kesana kemari nyari Tapi memang belum dapet Kamu kalau ngomong yang bener deh Mas aku lihatnya cuma kayak gitu kok Mas Lama-lama aku kesel sendiri Mas Sedangkan kondisi kita sekarang Ya Mas Ini tabungan sudah mulai mau habis Ya kan Pengeluaran terus-menerus Pemasukannya ini nggak ada Dek Sabar apa Emang Mas hanya duduk diam Sabar Ya aku tau Mas Tau Tapi kan mana Mana Ada hasil nggak Yaudah sekarang ini aja Mas Nanti ibuku kesini Ya Nanti adik biar sama ibuku Lagian bayi kita ini usianya udah 3 bulan Biarkan aku yang kerja Aku yang kerja Caranya kerja gimana kamu Ya nyari lah Nyari kerjaan lah Aku banyak temen-temen kok Yaudah terserah kamu Kalau kamu memang maunya seperti itu Terserah Aku nggak ngelarang Aku cuma menasehati Kamu ini baru melahirkan Harusnya Kamu ini di rumah Bayi ini butuh kamu Lah Kalau aku di rumah Terus mau makan pakai apa Oh yaudah Coba aja gimana Nanti aku gantian di rumah juga nggak apa-apa Aku bakal jagain adik Terserah Sehingga cerita Akhirnya ibunya ini dipanggil Ibunya Mbak Ida ini dipanggil Untuk jagain adiknya Dedek bayinya Dan Mbak Ida akhirnya Keluar dengan temannya Ada temen-temen Mbak Ida Ini mau nganter Mbak Ida ini Ngari kerja Nah Sehingga cerita Karena memang Tidak dengan restu suami Suami juga Kayak nggak ngerestuin Untuk Ida ini bekerja Akhirnya sama aja Mbak Ida muter-muter Ini nggak dapet-dapet juga Sama Sama Info yang Mbak Ida dapet Wah ini ada lowongan Ternyata pas ketika Mbak Ida kesana Ini lowongannya Ini udah diisi sama orang lain Lebih cepat orang lain Kalah cepat Mbak Ida nyari lagi Mbak Ida nyari lagi Genap satu minggu Mbak Ida nyari kerjaan Tetep aja nggak dapet Pada saat itu memang Mbak Ida udah kesel banget Capek banget Ini keluar dari Satu kantor Ini kantornya ini ada di ruko-ruko Mbak Ida ini keluar Capek Karena nggak Nggak diterima Nggak diterima Mbak Ida ini keluar dengan muka yang Bener-bener capek banget Kok kayak gini ya Ternyata bener Masuk geng Nyari kerjaan ini nggak gampang Biar ngerasain Mbak Ida Sendiran tembok Sambil mikir Ini kemana lagi aku harus Sementara teman-teman dihubungin Memang Mengatakan Nggak ada lowongan Belum ada lagi Semua yang udah dicoba Ini udah Kalah cepat Udah dimasukin orang lain Nah pada saat itu Tiba-tiba Ini ada seseorang Ini dia memakai topi Dan pakai jaket jeans Tiba-tiba ngomong sama Mbak Ida Mbak Lagi nyari kerjaannya Iya mas Kok mas tau Tau lah Susah ya Mbak hidup Ya gini lah Namanya juga nyari kerjaan mas Mas siapa ya Maaf ya Nggak penting Mbak nama saya Yang jelas Mbaknya butuh uang kan Iya-iya Iya lah orang Namanya juga hidup Gini Mbak Dibisikin lah Dengan orang tersebut Yang nggak mau menyebutkan nama Setelah dibisikin Ida ini dikasih alamat Alamat apa ini Setelah itu Orang itu meninggalkan Ida Nah reaksi Mbak Ida Setelah dibisikin orang tersebut Ini kayak kegirangan Jalan keluar ini Menurut Mbak Ida Ini adalah jalan keluar Alamat tersebut Dibawalah ke rumah Sehingga cerita Ya kan Ida pun sampai rumah Kegirangan Pengen mengabarkan hal ini Kepada suaminya Nah pada saat itu Ada ibunya Ada ibunya Ida disitu belum pulang Ida ini ngomong sama suaminya Suaminya pun dibisiki Mau nggak mas Kita kayak gini Ini alamatnya Boom Tiba-tiba Mas Ugang langsung menolak Nggak, 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 nggak Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa Mending besok pagi Aku coba yang nyari kerjaan Udah Kamu udah ngerasain kan Gimana rasanya nyari kerjaan Dan nggak diterima Sekarang kamu udah ngerti kan Rasanya seperti apa kan Jalan kaki kesana Mondar, mandir Masukin CV lah Segala macem Apalah interview Tapi ternyata nggak dipanggil lagi lah Ngerasain kan Makanya kamu jangan sok-sokan Nyalain aku Aku mau yang namanya berjuang Sabar Nah iya Itu tadi ada solusi kayak gitu Gimana Kamu mau nggak Nggak, nggak, nggak Besok pagi aku coba Besok pagi aku akan coba Cari kerjaan lagi Ini rencana apa mereka ini Pada saat itu akhirnya Mas Sugeng Ini nyari kerjaan lagi Nah disini Karena Ida udah di rumah Akhirnya Ibunya Ida yang sudah satu minggu disitu Pulang Tamik pulang sama Ida Ibu balik dulu ya Ndo Ibu udah satu minggu disini Kasian bapakmu Sendirian Iya bu Nanti sekalian diantar sama Mas Sugeng Ibunya ini diantar sama Mas Sugeng Dan sekalian Mas Sugeng ini Nyari kerjaan Nah singkat cerita Setelah mengantarkan mertuanya Ibu dari Mbak Ida Ini Mas Sugeng Langsung nyari kerjaan Dan pada akhirnya Dia mendapatkan info pekerjaan Ini ada lawangan Membutuhkan seorang OB Ini disini Bimbang Mas Sugeng bimbang Ini mau dimasukin gak ya Tapi OB Duh Bingung aku Kata orang Kalau udah punya anak Langsung ngalir rezeki Tapi kok kayak gini yoh Nyari kerjaan susah Apa tak Ini aja yoh Tak ambil aja yoh Sugeng pun mikir Yolah Diambil wahi Dan akhirnya Sugeng langsung ke perusahaan tersebut Dan ternyata memang lagi butuh OB Disitu Office boy Nah pada saat itu Mas Sugeng ini langsung interview Dan ketika interview Besoknya ini langsung disuruh berangkat Tapi disini gajinya kecil sekali Tapi apa boleh buat Semua sudah dicoba Dan belum ada yang membuahkan hasil selain OB Mau gak mau Yowes lah Tak ambil Daripada kiri kanan Gak dapet-dapet Ya kan Sehingga cerita Akhirnya Sugeng pun pulang Sugeng pulang Dan pada saat itu Istrinya yang lagi ngendong bayi Ini langsung nanya Gimana mas Dapet kerjaan Dapet Serius mas Kamu dapet kerjaan Iyow Yow ada tapinya Tapi apa lagi mas Aku jadi office boy Mas Aku harus ngomong gimana ya mas Kalau jadi office boy Ini gimana cara kita ini Untuk bertahan hidup mas Sedangkan kita ini pengeluarannya Ini banyak sekali loh mas Sedangkan aku tau gaji office boy ini Gak seberapa mas Dek Bersyukur lah Iya bersyukur mas Cuma kamu tega mas Liat adik Adik bayi Ini butuh pemasukan Segala macem kita ini loh mas Yaudah Coba aku berangkatin dulu Sembari Aku nyari kerjaan lain Liat sepatuku Sepatuku aja Ini sampe udah gak pantas Untuk dipake Liat lah sepatuku Ternyata bener Sepatu pantopolnya mas Yugeng ini Cepul Mungkin karena udah sering dipake Kiri kanan Segala macem Nyari kerjaan Dulunya juga mas Yugeng Pernah kerja juga Dan belum ganti sepatu Dan pada akhirnya Mas Yugeng memaksakan Dengan kondisi sepatu Seperti itu Ini keesokan harinya Tetep berangkat kerja Udahlah Berangkat aja dulu Baru aja diterima kerja kok Masa iya aku ini mau alesan Nosol sepatu Udahlah berangkat aja dulu ah Nah ini setiap pagi Istrinya ini ngomel terus Mbak Ida ini ngomel terus Terus aja mas Terus Ya gak apa-apa Jadi OB nanti kaya kok Nanti kaya Kamu bakalan kaya Nanti lo Terus menerus seperti itu Mbak Ida Yaudah pokoknya Aku izin aku mau berangkat ya Ya pokoknya nanti kayak Terserah Terserah Pokoknya nanti kamu bakalan sukses Nanti kalau jadi OB kan Kamu sukses kaya raya ya Jadi yaudah Berangkat aja udah Jadi gak enak banget Ketika Mas Yugeng mau berangkat Ini gak enak banget Pesannya dari istri ini Gak enak banget Tapi Mas Yugeng tetap bersabar Dan berangkat kerja Ternyata bener Ketika Mas Yugeng ini Sampai kantor Ada HRD nya ini yang ngeliat Sepatunya Mas Yugeng ini jebol Mas Yugeng Lambok sepatunya ini disol dulu Ini sama saja Merendahkan perusahaan ini Masa iya Mas Yugeng kan sudah jadi karyawan disini Ya walaupun office boy Paling gak dilihat enak Ada uang kan Iya pak nanti Saya akan Sol sepatu pak Mas Yugeng ini dapet teguran Dan pada akhirnya Mas Yugeng ini minta maaf ke HRD tersebut Mas Yugeng berpikir Nanti pulangnya Aku mending Cari sol sepatu Aku mau ke pasar Daripada kayak gini gak enak Udah ditegur sama HRD Untung bosnya gak kelihat Apalagi kalau Ini nanti sampai ke bos Aku gak enak Mas Yugeng berpikir seperti itu Singkat cerita Setelah sepulang kerja Ini Mas Yugeng ke pasar Dan ternyata Tukang sol ini udah pada tutup Karena udah jam 5 sore Saat itu juga Mas Yugeng pun akhirnya pulang Dengan kondisi sepatu yang jebol Mas Yugeng tetap memaksakan Sehingga cerita Sampailah di rumah Sampai di rumah biasa Istrinya Ngoceh-ngoceh segala macem Nah Keesokan harinya nih Keesokan harinya Mas Yugeng ini mau berangkat kerja Mas Yugeng ini udah rapih Tiba-tiba Mas Yugeng ini mendengar Sol sepatu Sol sepatu Sol sepatu Mas Yugeng langsung buru-buru keluar Pak 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 Sini pak sini pak Sini pak Hingga pada akhirnya Bapak tukang sol sepatu tadi Dipanggil pak Sugeng Akhirnya mendekat Oh iya pak Peripun pak Sol sepatu tau pak Nggak pak Ini pak Sepatunya pak Di sol sepatu Pada saat itu Ini istrinya masih Ngedumel di dalam nih Istrinya ini Ngedumel terus-menerus Terus aja jadi OB Nggak mikir anak kayak apa Dikasih saran cepet Nggak mau Istrinya mas Yugeng ini Lagi ngomel-ngomel Tukang sol sepatu ini denger Nah mas Yugeng ini Ngomong sama tukang sol sepatunya Maaf ya pak Istri saya pak Biasa pak Suka ngajak ribut pak Ya gimana pak Dia ini nggak terima Dengan kondisi saya bekerja Terus saya ini Jadi OB pak Dia ini nggak terima pak Pengennya kok langsung Kerjaan enak pak Biasa pak wanita ini Kadang suka kayak gitu pak Pengennya menang sendiri terus Aku bingung sama istriku pak Sabar pak Nah pada saat itu Tukang sol ini tetap ngesol Sol sepatu tetap masih Nah mbak Ida Yang ada di dalam Terus-menerus kayak gitu Ngoceh terus-menerus Ngoceh terus-menerus Hingga akhirnya Disini Mas Yugeng nggak enak Sama tukang sol sepatu tadi Karena terdengar banget Masuknya langsung-masuk Apa sih kamu Ngomong apa sih Kamu tau nggak Itu masih ada Tukang sol sepatu di luar Aku nggak enak Kalau kita ini Setiap hari berantem-berantem Terus seperti ini Bok sabar Siapa tau Dengan adanya OB Office boy Nanti aku dapet Kerjaan lain Aku nyari lagi Sabar Kecuali aku nggak mau gerak Kalau nggak bisa baca Tak bacain Hingga pada akhirnya Istrinya ini Ngedumul terus-menerus Ini membacakan alamat tersebut Alamat yang ada di kertas Yang pernah dikasih oleh Bria misterius Yang menggunakan topi Dan jaket jeans Udah Puas mas Udah tak bacain Ngerti Tinggal kamu kesana Apa gini aja Kamu jaga adik Aku yang kesana Aku yang ngelakuin itu semua Piye Istifar Istifar Apa mau kayak gini terus mas Kita listrik Ini bulan terakhir Dan mendapatkan peringatan mas Kalau nggak listrik Bakalan dicabut Piye mas Piye Aku kutu piye Mau minjem ibu bapak Kondisinya kayak gitu Mau minjem ibu bapak Kamu juga sama Kondisinya sama kan Laki prihatin juga kan Aku kalau buat aku sendiri Aku nggak masalah Mau makan sadanya oke Nah Buat anak kita Ribut lah terus Duang dang 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 Sampai terdengar di telinganya Si tukang solo sepatu Hingga pada akhirnya Ini Pak Sugeng Ini langsung ke depan Pak Gimana solo sepatunya pak Udah pak Oh Udah dari tadi pak Ini pak Sepatunya pak Pak maaf ya pak Istri saya ngomel-ngomel terus Saya juga malu pak Sama tetangga pak Iya namanya gitu pak Lagi banyak-banyaknya pengeluaran pak Saya juga baru punya bayi Saya bingung pak Ini baru dapet kerjaannya Office boy pak Yo gajinya nggak seberapa sih pak Nah tiba-tiba Tukang solo sepatu tadi Ini tiba-tiba ngomong Luan sewu Bukan saya mau ikut campur Tadi saya denger Istri yang jenengan Menyuruh sampean ini Untuk lelakon pesugian ya pak Eh Bapak denger ya pak Bapak denger istri saya ngomong kayak gitu Iya pak Kalau boleh ngasih saran pak Mending jangan pak Loh Kok bapak ngomong kayak gitu pak Bapak tau tentang pesugian Bukan gitu pak Saya Ini korban Saya ini korban dari pesugian pak Saya korban dari lelakon pesugian pak Saya ngerasain sendiri pak Dan apa yang dikatakan istri ini sampean Saya sepertinya mengenal orang itu pak Orang yang mengarahkan untuk istri ini sampean Ini melakukan pesugian Udah-udah pak Bapak bener Melakukan pesugian Dan bapak Ngerti Pak Saya Ini nyeselnya sampe sekarang pak Padahal kejadiannya udah bertahun-tahun Tapi nyeselnya sampe sekarang Bayangin pak Saya masih tetap jadi tukang soal sepatu Dulu saya punya warung soto pak Dulu warung soto saya ini rame pak Pada saat itu warung soto ini Sepi Dan saya melakukan pesugian Dan akhirnya Kayak gini pak Dan imbasnya Ini diputri saya pak Diputri saya pak Serius pak Oh Yaudah gini aja pak Tolong Bapak masuk Ke rumah saya Nanti saya pelan-pelan ngomong sama istri saya Biar istri saya Ini mendengar penjelasan dari bapak Ayolah pak Tolong pak Bantu saya pak Biar istri saya ini tau pak Kalau pesugian ini gak ada baik-baiknya Tolong Tolong pak Tolong pak Tolong Hingga pada akhirnya Tukang soal sepatu tadi Dengan senang hati Iya pak Saya mau pak Saya mau menjelaskan Akhirnya masuk Dipersilahkan masuk Di ruang tamu Istrinya lagi Lagi kenceng-kencengnya ngomong Dang 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 Pada saat itu Mas Ugang langsung nyamperin istrinya D Stop Kasih waktu Aku sebentar ngomong Sebentar saja Sebentar Aku gak butuh waktu banyak Aku juga masih ada waktu Satu jam lagi untuk berangkat Jadi tolong Aku minta Waktu sebentar saja Kamu Mendengarkan aku Apa Mau ngomong apa kamu mas Gini Aku gak buat-buat Saat kita tadi berantem Dan kamu menyebut pesugihan Ternyata Bapak Tukang soal tadi Ini mendengar Terus Nah Bapak Tukang soal tadi Ini adalah Korban dari sebuah pesugihan Maksudnya mas Dan Bapak Tukang soal itu Ini mengenal Mengenal siapa yang mengajak kamu Untuk melakukan pesugihan Hah Ya bener mas Makanya Ayo kita ke ruang tamu Kamu dengerin sendiri Apa Kata Bapak itu Maksudnya mas Aku penasaran Makanya Coba dengerin Aku juga gak ngerti Ternyata dia tahu Apa yang kamu katakan Dia ngerti semua Nah pada saat itu Mbak Ida sama Mas Ugang Ini langsung menuju Ke ruang tamu Setelah duduk bareng Mbak Ida juga lagi Ngendong bayinya Tukang soal juga Sudah dipersilahkan duduk Pada saat itu Mbak Ida ini langsung ngomong Pak Apa bener pak Bapak pernah melakukan pesugihan pak Iya mbak Maaf pak Kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya Kok bapak sampai tahu Tadi Tadi omongan saya Ketika saya menyebut Seseorang yang mengajak saya pesugihan Mbak Saya nyeselnya sampai sekarang Saya nyesel sampai sekarang Ketika tadi Mbak ini Ngomong Ini sampai ke hati saya mbak Karena sampai sekarang Saya gak bisa mengembalikan Apa yang saya punya Kebahagiaan saya Hilang sekarang mbak Nama saya Narto mbak Kita sebut saja Namanya Pak Narto Saya ngerti motif Dari orang itu Yang menyampaikan ke mbak Ini si tukang soal sepatu Tahu Yang kita sebut saja Namanya Narto Tahu Ngerti Terus gimana pak ceritanya Siapa yang ngerti pak Mumpung saya ini Belum lakukan pak Bener mbak Mumpung belum Ya pak Coba pak Bapak cerita Ceritanya dimulai dari sini Flashback Mas Abril Berapa tahun yang lalu Ya kan Sebelum kejadian tadi Ya kan Pak Narto Ini hidup dengan Ibu Dan kedua anaknya Ibunya Pak Narto ini Sudah tua Pak Narto sendiri Pada saat itu Usianya ini 40 tahun Usia anak pertamanya Pak Narto Ini 15 tahun Kita sebut saja Namanya Andi Anak yang pertama Anak yang kedua Kita sebut saja Namanya Lala Masih bayi Nah kemana istrinya Pak Narto Istrinya Pak Narto ini Sudah meninggal Setelah melahirkan Lala Anak kedua dari Pak Narto Gak lama kemudian Istrinya Pak Narto ini Meninggal Memang Dulunya Ini sebelum ada Anak-anaknya Pak Narto Ketika Pak Narto ini Masih bujangan Dan belum menikah juga Ya kan Ini Pak Narto sukses Dagang soto Rame lah sotonya Hingga pada akhirnya Pak Narto ini menikah Setelah Pak Narto menikah Berjalannya waktu Lahirlah putra pertama Masih sukses Berjalannya waktu Persaingan ini semakin ketat Istrinya Pak Narto pun Ngomong sama Pak Narto Pak Narto masih inget Pak Dewe kikutun duwe skoci Nduwe kapal meneh Maksud ibu apa bu? Gini loh pak Sebentar lagi Bukannya ibu ini Berperasaan keburuk sama Allah Enggak pak Tapi paling gak Bapak ini kan dari dulu bisnis Sebelum sama ibu ini kan bisnis Tapi paling tidak Sudah menyiapkan skoci Sebelum kapal kita ini tenggelam Jadi ada kapal lagi Ada usaha lagi Sebelum sotone bapak Ini menemukan saingan-saingan Soalnya sudah penuh pak Sudah banyak Mulai orang buka soto Dua karyawan kita loh pak Sudah pergi meninggalkan kita Ternyata buka sendiri Setelah sudah tahu resepnya Apa bapak? Gak kepikiran kesitu Saran ibu Mending bapak berpikir lagi Kiro-kiro apa? Kira-kira apa? Buat masa depan anak kita nanti pak Iya iyo bu Apa iyo bu? Dan berjalan waktu ternyata bener Pak Narto tidak mempersiapkan kapal-kapal lain Selain soto Ini hingga pada akhirnya Sotonya Pak Narto Ternyata bener-bener kalah Dengan soto-soto yang lain Akhirnya Ambruk lah sotonya Pak Narto Yang lama gak ada pengunjung dateng Pak Narto mikir disini ini gimana ya bu? Masa iya sehari kita cuma Jualin tiga mangkuk? Kita dari pagi loh bu Sampai malam Masa iya tiga mangkuk bu? Yang biasanya kita puluhan mangkuk bu Ibu kan sudah pernah bilang Nah makanya ibu ini Takut terjadi seperti ini Makanya ibu pernah ingetin Pak buatlah apa lagi apa Usaha apa lagi pak Jadi ketika ini hancur Ada usaha selanjutnya Ada usaha yang lain Ibunya ngomong seperti itu sama Pak Narto Mas Dudu horornya sebelah mana? Tenang Tenang Biar tahu urutannya Ini kesusahannya seseorang Biar ngerti Dan urutannya Dan jangan di next Nanti gagal paham akhirnya ceritanya Oke Kita lanjut ceritanya Itulah Pak Narto ini inget Pesan dari istrinya Setelah lahir anak yang kedua Yang kita sebut saja namanya Lala Istrinya ini meninggal Istrinya Pak Narto Singkat cerita ya kan Kebingungan setelah Soto udah hancur Istrinya sudah meninggal Dan harus mengurus bayi juga Pak Narto kebingungan Nah pada saat itu Pak Narto menemuin Oji Oji ini temannya Pak Narto Kita sebut saja namanya Oji Nah Oji ini Dulu pernah minjemin uang Pernah juga minjemin uang Pak Narto juga belum mengembalikan Oji ini lagi di pangkalan Ojek Oji ini ngojek Nah yang kaya Ini memang istrinya Cuma buat pantas-pantes aja Oji ini Biar kelihatan kerja Oji ini ngojek Oji sedang ada di pangkalan Ojek Disamperin lah sama Pak Narto Cik Cik Yo Nah Mau membalikin uang ini pasti Ya kan Sini dulu Aku mau ngobrol Akhirnya Oji ngobrol Gak jauh dari tempat Ojek tadi Pak Narto ngobrol sama Oji Cik Pinjemin aku uang Aku udah parah banget nih Cik Soto ku hancur Istri ku meninggal Anak ku masih bayi Butuh susu Butuh bubur Butuh yang lain-lain Aku pinggung Cik Nah Oji ngomong Loh 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 Kamu pinjem uang aku aja Belum dibalikin kok Aneh kamu ini mau pinjem lagi Cik tolong Aku ini mau minta tolong Sama siapa lagi Cik Kalau gak ke kamu Yowes Tak pinjem nih Tapi tolong Di belak no Aku gak mau tau Iya Cik Tolong yo Cik Lah kamu kira-kira Mau butuhnya berapa 500 ribu aja Cik Tolong Cik Hingga pada akhirnya Ini dapet uang dari Oji 500 ribu Pak Narto dengan uang 500 ribu tadi Ini agak kebingungan juga Ini aku mau buka usaha apa lagi nih Nah sedangkan berjalannya waktu Ini kebutuhan akhirnya uang 500 Tadi kan pelan-pelan kepake nih Kepake-kepake-kepake Pak Narto bingung Muter-muter lah pasar Pak Narto ini Ini nyari apa ya Yang bisa dikerjakan apa ya Ketemulah sama sol sepatu Ada tukang sol sepatu Disitu Pak Narto ngamatin Ini kayaknya kalau aku Kayak gini bisa ini Tanyalah sama tukang sol sepatu Mas coba mas Aku diajari mas Sol sepatu kipi Diajarin sama tukang sol sepatu Setelah diajarin Ini Narto langsung paham Langsung ngerti Nah itu bisa Kata tukang sol sepatunya Yang ngajarin Ya ini Apa kayak gini ya Pak Iya kayak gitu bener Bener terus Akhirnya belajar Dua hari Pak Narto ini langsung bisa Pak Narto langsung canggih Bisa ngerti Oh yoi pak Aku bisa ini Pak Nah Karena Kalau mangkal ini ada pajetnya Pak Narto mikir Mending aku mikul Aku mending keliling kampung Akan dapat lebih uang banyak Daripada aku ngetem Aku nongkrong Nungguin orang mau ngesol Mending aku keliling kampung Mungkin hasilnya lebih besar Pak Narto sampai rumah Ini langsung gergaji papan-papan Digergajilah papan-papan Dibikinlah Pikulan Jadi tukang sol tapi keliling Ini akan laku keliling Hasilnya akan lebih banyak Berjalannya waktu ya kan Ini Pak Narto keliling nih Keliling-keliling Keliling-keliling Mendengar bapaknya pulang Assalamualaikum Ini langsung nyamperin bapaknya Pak 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 Bapak 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 Kenapa ada apa Adik Pak Adik Adik kenapa Adik demam Pak Adik demam Andik sama mbah bingung ya Pak Gimana Pak Adik demam Akhirnya pikulan sol langsung ditaruh Ini Pak Narto langsung menuju ke kamar Dan ternyata bener Lala Bayinya Pak Narto Ini demam Anak kedua Pak Narto demam Tinggi demamnya Bu lagi kenapa tau Bu Gak tau Ibu bingung Udah tak kompres kok kayak gini terus Ibu mau beli obat Ibu bingung Kalau buat bayi Jowes mau tak kompres Ibu bingung leh Mending digoning dokter wai leh Ibu mau bawa ke dokter Ibu gak ada uang dari tadi Bingung Ya udah Bu Ayo Bu kita bawa ke dokter Bu Ayo kita bawa ke dokter Bu Hingga pada akhirnya Lala dibawa ke dokter Setelah dibawa ke dokter Dokter ini langsung ngasih rujukan Mending langsung ke rumah sakit Kondisinya seperti ini Si Lala panasnya udah kelewat Dokter menyarankan Untuk langsung dibawa ke rumah sakit Bingung lah Pak Narto Kalau ke rumah sakit Biayanya dari mana Gak pikir panjang Udah bawa dulu lah Dibawalah si Lala ke rumah sakit Setelah di rumah sakit ditangani Dan disuruh opnam di rumah sakit Disuruh nginep di rumah sakit Pak Narto mikir Aku golek duit nengdi Aku harus nyari uang kemana Aku harus nyari uang kemana Kondisinya ini jam 9 malam Mbahnya Andi disitu Ibunya Pak Narto disitu Bu Ibu sama Andi disini Aku tak nyari uang Untuk biaya segala macem Iyo le Hati-hati Pak Narto langsung pergi Pak Narto bingung Ini mau minjem oji lagi gak ya Ini mau minjem oji lagi gak ya Sedangkan Uangnya di oji aja udah abis Buat modal segala macem Untuk bertahan hidup Segala macem yang kemarin Pinjem 500 ribu Ini hanya ada Cuma hasil dari Solspato yang cuma Berapa ribu Pak Narto bingung disini Nah pada saat Pak Narto bingung Pak Narto ingat Di kampungku itu ada rentenir Coba aku pinjem Kira-kira dibolehin gak ya Pak Narto nekat Mengetok pintu Rentener tersebut Assalamualaikum Assalamualaikum Keluarlah sih yang punya rumah Kita sebut saja namanya Bu Mariam Eh Ada tamu Pak Narto Ada apa Pak Narto Silahkan masuk Iya bu Gini bu Saya kesini Mau butuh uang ya Iya Terus Bawahnya apa Ada yang dibawa apa gitu Apa gitu Maksud ibu gimana bu Ya apalah Uang dituker apa dulu Buat Ya buat jaminan lah Cosok bodoh sih Gini bu Saya kesini gak bisa Bawa apa bu Saya hanya bawa badan Saya gak punya apa-apa Dan saya ini mau pinjem ibu Anak saya Yang balita bu Yang bayi ini di rumah sakit Saya butuh uang bu Bu pinjemin saya bu Tolong bu Untuk berobat anak saya bu Tolong nanti akan saya Lunasi bu Pak Kesini gak bawa apa-apa Terus mau pinjem uang Ya pinjem yang lain aja Saya tak tidur dulu Soalnya bener-bener Badan saya capek banget Bu tolong Tolong bu Tolong bu Saya butuh uang Pak Sekali lagi maaf Ya harus ada tentengan Apa yang disini Jaminannya apa coba Bapak aja nyari uang Masih susah kan Terus nanti Kalau bapak pinjem Terus lunasinnya gimana Makanya saya butuh jaminan Dan inget pak Kalau pinjem disini Bunganya ini 50% Dan ketika Setiap bulannya ini Tidak mengembalikan Jadi bunga tetap berjalan Paham bapak Iya bu Tapi saya harus Apa bu Di rumah saya gak ada apa-apa Yang harus saya gantikan ke ibu Ini gak ada apa-apa bu Bapak punya sertifikat rumah tau Iya ada bu Tapi emang harus pakai sertifikat rumah bu Saya butuhnya gak puluhan juta kok bu Saya hanya butuh mungkin Satu atau dua juta bu Eh sama Emang satu juta dua juta ini Bukan uang Iya bu Ibu tunggu disini sebentar bu Saya pulang dulu Ya Saya tungguin Saya tungguin Kalau pasalah duit saya mau nunggu Gak apa-apa Tapi inget Sekali lagi inget Satu bulan gak bayar Bunga tetap berjalan Ngerti kamu Iya bu Emang terkenal ngeri banget ini rentenir Bunganya ini sampai 50% Dan harus ngasih jaminan Panarto pulang Ngambil sertifikat Dikasihkan ke bu Mariam Ini bu sertifikat rumah saya bu Nah Dari tadi gitu kan lancar Yaudah Jadi pinjemnya berapa Satu juta aja lah bu Saya takut nanti malah ngembalinya susah Yowes Satu juta yo Berarti bulan depan kamu ngembalin Itu satu juta lima ratus Mudeng Ngerti Eh Lah mau gak Kalau gak yaudah ini sertifikatnya Bawa pulang lagi Ya bu saya mau bu Saya butuh banget kok bu Nah gitu toh Yaudah bentar tunggu Saya ambil uangnya Pada akhirnya bu Mariam ambil uang Satu juta Tapi balikinya Bulan depan harus Juta lima ratus Ini pak uangnya Coba dihitung Bu maaf bu Ini kok Cuma sembilan ratus bu Loh Emang orang-orang Yang jendengi administrasi Mikir Yang jendengi Mesti dipotong Ada biaya administrasi Ngerti Administrasi Wes Mau gak Iya bu Iya gak apa-apa Maturnuan bu Kesel juga ini pak Narto Di bawah uang itu sembilan ratus Ke rumah sakit langsung Hingga pada akhirnya Andi ini gantian-gantian Ya kan Kalau pak Narto ini Jagain berarti Andi ini sekolah Nanti sepulang sekolah Andi jagain pak Narto ini Akhirnya kerja Seperti itu Jagain adiknya Tiga hari sudah Lala Anaknya pak Narto yang nomor dua Ini dirawat di rumah sakit Dan pada saat Andi ini gantian jaga Pak Narto ini Keliling sol sepatu Ini ketemu Oji di jalan Ini Oji mungkin Habis nganterin penumpang Dan ketemu Disitu Oji langsung ngomong Mas Narto Iki piye Acaranya piye Kamu mau balikin uang kapan Aku ini loh Dimarahin diomelin Sama istri terus Lawang aku kerja ini Buat nampang-nampang doang kok Nah tapi kalau Uangnya ini gak dikembalikan Yuk ditanyain sama istriku Di pire ini Buat apa-apa Buat main aku Apalah Judilah apa Istriku ngecap kayak gitu Padahal kan jelas-jelas Aku nolong kamu Lah ayolah gantian Kamu ngembalikin Kalau kayak gini terus Ya gak ada aku berantem Sama istri Ayolah pak Narto Balikin utang-utangnya Pusing aku Pak Narto Mas Oji Bukan aku ini alasan Kalau mas Oji mau Ayo kita ke rumah sakit Ke rumah sakit maksudnya Anakku di rumah sakit Anak yang bayi Adeknya Andi Ini di rumah sakit Si Lala di rumah sakit Aku bingung Sampai aku kemarin Pinjem uang lagi Sama Bu Mariam Rentenir yang galak itu Yang bunganya besar Sampai aku iyain Demi anakku Tolonglah Mas Oji Kalau gak percaya Mas Oji bisa ke rumah sakit Ya wes lah Tapi jelas yuk Pokoknya Kalau kamu urusan Sama rumah sakit Udah selesai Urusin aku juga Biar aku aman Sama istri Iya mas Oji Wah disinilah Tambah bingung nih Aku bingung Harus kemana lagi Nyari uang Pak Narto bingung disini Pada saat itu Pak Narto ini Sepulang dari Dia sampai malam loh Jam 8 Karena apa Starnya ini dari jam 2 Nunggu anaknya pulang Gantian Andi ini jagain Adiknya Pak Narto jalan Pada akhirnya Pak Narto Sengaja untuk sampai jam 8 Biar ada pemasukan lagi Ternyata Ini hanya Dapetnya ini gak banyak Nah pada saat Jam 8 tadi Pak Narto sudah sampai Di rumah sakit Saat itu juga Pak Narto ini Pesan nasi goreng Pak Narto lihat duitnya Ini ada uang Tapi Buat jaga-jaga Untuk pembayaran rumah sakit Nanti kalau bengkak Malah bingung aku Pak nasi goreng Dua ya Pak Dua Pak Pedas gak Jangan Pak Jangan pedas Pak Cukup Pak Cukup untuk beli nasi goreng Cukup lah Pak Narto bingung Ibu di rumah sakit Bareng sama Andi Nungguin lala Dua bungkus Untuk tiga orang Cukup lah Ya habis lah Gak apa-apa Tapi Pak 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 Satu aja lah Pak Satu Pak Tadi katanya dua Enggak-enggak Pak Satu aja Pak Si jiwailah satu aja Aku gak usah makan Yang penting Andi sama Ibu makan Tiba-tiba ada yang menepuk Pondaknya Pak Narto Pak Pesan aja semuanya berapa Adanya berapa Bapak siapa ya Pak Mas Nasi gorengnya tiga aja Mas Gak usah pedas semuanya Ya Pak Gak usah pedas Nasi goreng tiga Gak usah pedas Saya yang bayar Mas Loh 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 Bapak ini siapa ya Maaf ya Kok tiba-tiba Mau bayari saya Saya bingung ini Udah Gak usah bingung Sini Pak Ngobrolnya jangan di dalam warung Di luar aja Akhirnya Pak Narto keluar Pak Narto tanya Bapak ini siapa Jangan panggil Pak Panggil Mas aja Ya Panggil Mas aja Panggil saya Dia kayak mikir Nyebutin nama kayak mikir Panggil saja Aris Ya Panggil saja Aris Bapak lagi pusing kan Iya Mas Kok Mas Aris tau Kalau saya ini lagi pusing Iyalah Saya tau Bapak ini lagi butuh uang Bapak ini lagi pusing Saya udah ngeliat Udah ngerti Banyak pengeluaran Yang harus dikeluarin Iya kan Pemasukan sementara gak ada Sedikit lah Iya kan Dan Bapak pusing kan Iya Mas Aris Kok Mas Aris bisa tau gitu yuk Saya juga bingung Harus ngelunasi rumah sakit Yuk ini ada uang Tapi saya gak ngerti nanti Totalannya di rumah sakit berapa Saya juga kurang tau Ini juga hasil Uang pinjem Dan saya masih banyak hutang Aduh bingung ini Mas Aris Saya ini harus gimana Saya mau makan aja buat Ibu saya dan anak saya saja Saya bingung kok Udah gak usah bingung Ini Bapak kalau nurut sama saya Bapak punya uang Bapak bisa mengatasinya semuanya Maksudnya Mas Aris Gampang Dengan cara apa Mas Aris Saya kerja di tempat Mas Aris gitu Enggak Nih Bapak dateng ke alamat ini Bapak dateng temuin disana Dengan catatan Bapak sudah tidak ragu Pas kesana Bapak sudah tidak ragu lagi Dan Bapak yakin Kuncinya cuma itu Yakin Kalau gak yakin Bapak ragu Gagal Tapi kalau gagal Ini Bapak tetap menagung resiko Jangan ragu Kuncinya jangan ragu Yakin Saat mereka ini sedang obrol seperti itu Tiba-tiba tukang nasi goreng manggil Pak Nasi gorengnya udah ini Pak Nah pada saat itu juga Yang namanya Aris Ini tiba-tiba ngeluarin uang Pak Ini buat biar nasi gorengnya Loh loh Mas Bentar Mas nungguin Kembalian gak usah Buat Bapak aja Serius Mas Iya Udah sana Ambil nasi gorengnya Pada saat itu Pak Narto langsung ambil nasi goreng Dan dibayarkan Setelah menerima kembalian Niatnya Pak Narto ini Mau kembalikan ke Mas Aris Dan ketika keluar warung Mas Aris udah gak ada Boom Mas Aris Mas 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 Aris udah gak ada Pak Narto balik lagi ke warung Mas Liat ini gak mas Temen saya tadi Yang pake topi Yang ngajak ngobrol saya ini Liat gak mas Loh 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 Orang Bapak sendiri yang keluar Tadi ngobrol di luar Gimana sih Pak Iya dimana yuk Dimana yuk Mas Aris itu kemana yuk Kok ngilangnya cepet banget Bingung lah Pak Narto Alamatnya masih digenggam Sama Pak Narto Pak Narto langsung Menuju ke rumah sakit Dan ternyata memang Ibu dan Andi Belum makan Assalamualaikum Masuk ke ruangan Terus tiba-tiba Pak Narto langsung ngomong Sama ibunya Dan ngomong sama Andi Ma'am dulu Bu Lek Makan dulu Wah iya pak Wah bapak beli nasi goreng ya pak Iya dimakan Dimakan Akhirnya mereka pun makan bareng Dan kondisi silala Ini masih belum membaik Karena memang masih butuh perawatan Di rumah sakit Bayangin masih balita Masih butuh asis Segala macem Dan kondisinya pun lemah Mau gak mau Akhirnya dirawat di rumah sakit Soalnya kenapa Karena panasnya udah kelewat Udah gak wajar lagi Makanya harus dibawa ke rumah sakit Nah akhirnya mereka pun makan Setelah makan selesai Pak Narto ini Bingung Ngomong Andi gak yuk Ngomong Andi gak yuk Akhirnya Pak Narto Ngomong sama Andi Lih Nanti ke depan yuk Bapak mau ngomong Oh iya pak Selesai makan Ini ibunya disuruh Nungguin Lala Bu Ibu nungguin Lala dulu Aku mau ngomong sama Andi Iya Akhirnya Andi ini Duduk di ruangan depan Pak Narto ngomong sama Andi Lih Gini le Bapak ini Mau cerita Tapi sama siapa ya le Ya sama Andi lah pak Gak apa-apa lah pak Mau cerita apa sih pak Gini le Kamu pembayaran sekolah juga Belum dibayar juga kan le Lah Bapak nanyain itu Banyak lah pak Banyak yang belum kebayar Andi aja gak beli buku kok Banyak temen-temen yang Andi ini Punya buku Inilah inilah Andi gak beli pak Andi cuma pinjem-pinjem aja Karena Andi ngerti pak Kebutuhannya Bapak seperti apa Dan kondisi Bapak seperti apa Andi ngerti pak Gini le Kamu udah tau kan Kondisi Bapak seperti apa Dan Bapak bingung Bapak ini sampai Ya Pinjem sana sini le Sampai Bapak pinjem di tempat Ibu Mariam le Hah Bapak pinjem tempat Ibu Mariam pak Nah itu Ibu Mariam kan galak sih pak Kalau nage-nage Andi aja pernah denger kok pak Kalau nage itu Dia teriak-teriak pak Ada temennya Andi Yang ibunya utang di tempat Ibu Mariam Itu kalau nage pak Ngeri pak Bapak pinjem Ibu Mariam Loh le Bapak harus bayarnya rumah sakit Pakai apa Pakai benang sepatu Pakai tali sepatu Biye tau le Hasilnya Sol sepatu ini kan gak seberapa tau le Iya sih pak Lah emang ada apa lagi pak Gini le Tadi Bapak mau kesini Bapak ini kan beli nasi goreng Buat kalian Buat kamu Buat Ibu Buat nenekmu Ya kan Nah Ini kok tiba-tiba Bapak dibayarin sama orang Dibayarin sama orang pak Siapa pak Pantes aja Bapak belinya tiga Biasanya dua disuruh bagi tiga Satu disuruh bagi dua Bapak tumben aja Beliin kita semua Ada apa sih pak Gini le Orang yang beliin nasi goreng tadi Ngasih alamat ini le Hah Alamat apa itu pak Gak tau Cuma pesen nih gini dok le Kalau yakin Dan berhasil Akan mendapatkan uang Yang penting kuncinya Jangan ragu le Menurut kamu biye le Wah pak Jangan lah pak Itu namanya kayak apa sih pak Koyo Opo yo Koyo Nyupang Pesukihan gitu-gitu lho pak Andi takut pak Nanti kenapa-napa sama bapak Ya bapak juga gak ngerti le Udahlah pak Gak usah pak Udah Berjuang Nanti Andi bantuin wis Apa sekiranya memang Andi ini Pulang sekolah bisa ngelakuin apa Nanti Andi nyari-nyari kerjaan juga pak Jangan-jangan le Jangan le Nanti kalau kayak gini malah ngerepotin kamu Kamu harusnya belajar malah kerja Gak apa-apa bapak Tapi jangan yang itu Jangan pak Andi gak setuju Singkat cerita Dokter mengatakan Kalau lalak boleh dibawa pulang Tapi ternyata Ketika pak Narto ini Ke ruang administrasi Ini pembayarannya Ini membengkak Tidak sesuai dengan Uangnya pak Narto Pak Narto bingung disini Hingga pada akhirnya Pak Narto ini ngomong sama Petugas rumah sakit Mbak Beri waktu saya Nanti akan saya lunasi hari ini mbak Oh iya pak Tapi kalau bisa sore udah ya pak Udah lunas Iya mbak Iya mbak Sore nanti saya kesini lagi mbak Udah bawa uang mbak Iya pak Soalnya memang sore ini Udah bisa dibawa pulang Jadi kalau bisa Sebelum pasien dibawa pulang Ini administrasi Semuanya udah diselesaikan pak Iya mbak Nanti saya kesini mbak Akhirnya pak Narto Bingung lagi disini Iki pie meneh Ini uangnya Masih kurang Satu juta dua ratus Pak Narto bingung ini Ampun ini gimana Gitu ya Hingga pada akhirnya Mau gak mau Gak mungkin Pak Narto ini mau pinjem oci Oci pasti akan teriak-teriak Ya kan Mending ke bumaryam Walaupun bunganya ini besar Tapi bodo amat Yang penting nyawa dulu nih Diselamatkan Pak Narto langsung ke tempatnya Bumaryam Pak Narto sampai di tempatnya Bumaryam Pak Narto pinjem Bumaryam langsung ngomong Emang bisa Kembaliinnya Kalau bisa mah gak apa-apa Berarti nanti Kamu kembaliannya segini Beserta bunganya Segala macem Bisa Bisa bu Bisa bu Bisa bu Lagian sertifikat saya juga Masih disini kan Saya gak akan lari bu Yaudah Ini uangnya Pak Narto langsung Segera ke rumah sakit Melunasi administrasi Lala dibawa pulang Jangan di skip ya Pelan-pelan Pelan-pelan Kita biar tau alurnya Gimana pusingnya Pak Narto Singkat cerita Ya kan Biar cepet Ini menjelang satu bulan Satu bulannya Pinjem uang Bumaryam Ini kurang tiga hari Bumaryam dateng Sore-sore Kebetulan Pak Narto baru pulang Baru menurunkan Pikulan solnya Ini Pak Narto baru duduk Tiba-tiba Bumaryam ini langsung masuk rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Aku mau ingetin ya Tiga hari lagi Ya Waktunya cuma tiga hari Dan saya minta Harus lunas Sesuai Perjanjian Dan ada bunganya Dan bunganya harus dibayar lunas Semuanya Gak ada yang namanya Nyisain apa Nanti Gampang nanti lagi Gak Orang-orang Ya Jadi aku minta lunas Jem banget Emang kayak gitu sih Di tempat kalian Ada rentenernya Kayak gitu gak sih Ini diceritain nih Kok rentenernya Kayak gini loh Masa kayak gitu sih Mas Lutfi Kayaknya kok Pinjol apa itu Pinjaman pinjol Oh ya pinjol Pinjaman pinjol Ya ampun kok Kayak gini sih Ada orang yang gini Minjemin Bunganya sampai 50% kayak gini Oke kita lanjut ceritanya Pada saat itu Lihat tabungannya Ada di celengan Tempat naruh uangnya Pak Narto Dihitung Ini uangnya Hanya 600 ribu Ngumpulin segitu lamanya Hanya 600 ribu Ini udah Menurut Pak Narto Udah banyak juga Dan Pak Narto Ini sering yang namanya Puasa Gak makan Yang penting keluarga makan Apalagi lala Yang butuh asupan gizi Segala macem Vitamin lah Apalah Apalah Pak Narto bingung Ini sisanya Kurang 3 jutaan lebih Ini nyarinya kemana Pak Narto bingung Bingung Pak Narto bingung Aku kutupi Aku kutupi Pak Narto yang lagi kalut Pak Narto inget Inget pesannya mas Aris Kalau pusing Bapak kesan aja Yang penting Bapak yakin Ingetlah Pak Narto Pada saat itu Pak Narto langsung nyari Alamat yang dikasih mas Aris Dan memang disimpan Di tempat kotak Sol sepatu Dibungar-bungarlah Kotak tersebut Dan ditemukan alamat Alamat yang dari mas Aris Saat dibuka Ini tiba-tiba Ada suara Andi Pak Andi tau Bapak lagi pusing Shh leh Diem leh Jangan kenceng-kenceng Nanti mbahmu tau Nenekmu nanti tau Iya pak Andi tau Bapak lagi pusing Tapi udah Jangan ke tempat itu Andi takutnya itu tempat yang gak bener pak Lagian orangnya kata Bapak kan misterius Nanti kalau kenapa-napa pak Terus gimana lagi leh Bapak harus gimana lagi Kamu tak dilihat Bumaryam Iya pak Andi tau Bumaryam seperti apa Makanya Andi dulu pernah ngomong sama bapak Kalau Bumaryam lagi itu ngeri banget pak Yuh mungkin bapak tetep harus kesini leh Tak coba Bapak biar Ngerti Siapa tau Bisa merubah hidup kita leh Hmm Tapi kalau kesana Andi ikut ya pak Andi gak mau bapak kenapa-napa Andi mau ikut Lah terus adik leh Adik biar sama mbah Kan sehari dok pak Gak lama kan Bapak kesana Itu tempatnya jauh loh pak Iya sih leh Kita harus naik bis leh Bapak masih ada pegangan sih leh itu Ada 600 ribuan leh Pieh leh Menurut kamu pieh leh Ya tapi Andi ikut pak Andi meminta untuk ikut Hingga pada akhirnya ini colong-colongan Mereka Ini Menuju ke alamat Yang Dikasih oleh mas Aris Keesokan harinya Ini pak Narto Nunggu Andi pulang Nah setelah Andi pulang sekolah Andi udah ganti baju Udah makan Barulah pak Narto ini ngomong sama ibunya Bu Aku disuruh ke sekolahan Kata Andi Ini orang tua murid ini Disuruh kumpul di sekolahan Loh 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 Jam Sembini kan mengangkatnya sekolahan toh Iya bu Oh Ya weh hati-hati Andi weh ma'am turung Udah bu Hingga pada akhirnya Mereka pun berangkat Jam 2 siang mereka diberangkat Singkat cerita Akhirnya mereka menuju ke terminal Menaiki bis Dan ternyata memang bener Perjalannya ini lama sekali Singkat cerita Akhirnya mereka pun turun dari bis Dan ternyata Alamat ini harus ditempuh lagi Dengan jalan kaki Panjang mereka jalan Masuk di perkampungan 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 Mereka tanya-tanya Diarahkan sama orang Masih lurus pak Kampung ini masih lurus pak Terus pak Masih Jalan kaki masih lurus Dan pada akhirnya mereka pun jalan Terus menerus Terus menerus Dan ternyata Mereka berdua harus melewati Kebun yang panjang Ini jalan kaki udah lama sekali Udah panjang Dan jalannya ini masih Bebatuan-bebatuan Becek-becek juga sama Mereka kebingungan nih Dan pada akhirnya disitu Cuma ada gang Posisi ini udah maghrib Mereka bingung Ini udah gak ada Perkampungan lagi apa ya Kok ada gang Tapi gak ada lanjutannya Bingung mereka ini Iya pak Dan gak lama kemudian Mereka pun akhirnya istirahat Mereka duduk disitu Nunggu orang lewat Dan setelah Ajan maghrib selesai Ini tiba-tiba Dari kejauhan Di dalam gang yang mau masuk Ini ada orang Yang keluar gang Lelele Di Andi Iya pak Kamu liat gak Itu remang-remang ada orang Pakai baju hitam-hitam Kesini yo leh Iya pak Kok jalannya kayak gitu sih leh Ini yang jalan Maaf ya Ini kayak sedikit kayak Apa sih kayak pincang atau apa ya Jadi dia jalannya Agak susah dia Nah Setelah itu Setelah sampai Orang itu Tiba-tiba ngomong Kalian kesini emang sudah siap Ya siap pak Kalau ragu gak jadi Siap kok pak Ya weh ayo ikut aku Akhirnya masuk gang tersebut Disitu banyak bebatuan ternyata Jadi kayak Banyak pohon-pohon Tapi ada batu-batu besar juga Gak boleh disebutin Dan saya juga gak diceritain ini tempatnya mana Yang jelas Dia menyebutkan ciri-ciri rokasinya aja Banyak batu-batu besar Ada pohon-pohon Dan tempatnya gelap Nah Andi Ini disuruh nungguin Andi gak boleh ikut ritualnya Ini jurukunsinya ini ngomong Ini siapa Anak saya mba Suruh tunggu sini Jangan ikut masuk Apa ini bocanya ya Ini anaknya ya Maksud mba gimana Ini anak saya Lah Anaknya cuma satu Anak saya ada dua mba Ini satu Di rumah satu Ini yang saya ajak kesini ini Oh ya weh lah Ayo Kamu tunggu sini oleh Iya mba Ini akhirnya mba-mbah tadi Ini ngajak bapaknya Andi Pak Narto Masuk kesemak-semak Dan mulai gelap Andi ketakutan disitu Bingung Andi disini Ya ampun Bapak Kemana Nanti kalau kenapa-napa Gimana Mba-mbah yang tadi Yang jalannya susah Ini juga Serem mukanya Setelah sampai Ini mba-mbah tadi Ini ngomong sama Pak Narto Ini rapalannya Pokoknya nanti Kalau apa yang kamu lihat Jangan goyah Kamu tetap yakin Kalau gak yakin Kamu goyah Akan gagal Tapi kalau kamu Yakin Yowes Lanjutno Pokoknya kamu ini rapalannya Dibaca terus Anteng weh Yoh Andi ketakutan Gak ada penerangan sama sekali Dia nunggu dibawa pohon Bingung Jepie Aku pijie Bingung Andi Kebingungan Nah anehnya Mba-mbah curu kunci tadi Ini gak nemuin Andi Atau apa Jadi Andi bener-bener sendirian Sendirian Andi ketakutan disitu Bapak kolama Satu jam dilewati Dua jam dilewati Tiga jam dilewati Andi tambah bingung Terus menerus Jam berjalan nih Dan Hari semakin malam Hari semakin malam Andi diantara takut Ngantuk Nyamuknya banyak Bingung Ketakutan disitu Tiba-tiba Ada suara Kayu Suara kayu ini Kayak Mengenai Babatuan Tuk 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 Dan semakin deket Andi bingung Ini suaranya dari mana Soalnya gelap Tuk 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 Tambah kencang Ini suara apa Jadi kayak Ujung kayu Ini mengenai Babatuan Tuk 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 Andi bingung Suara apa ini Suara apa ini Dan tak lama Kemudian Tiba-tiba Ini ada suara Orang tepat Di depan Andi Sampai Andi gak ngerti Le Laki apa Kau eneng kene Andi kaget Ternyata seorang Nenek Nenek Buda tua Ternyata Nenek Nenek Tadi Sampai Andi perhatiin Ini Andi Ngamatin bener-bener Karena memang Remang-remang Ini Andi perhatiin Nah Nenek Nenek Tadi membawa tongkat Kalau di tempat saya Namanya teken Dia membawa tongkat Tongkat yang dari kayu Andi kaget Melihat nenek itu tadi Ketakutan Rambutnya ini Udah putih semua Makanya kebayak tua Andi bingung Ini kok ada Nenek-nenek Jalan kesini Dengan jalan yang Agak susah kan Disitu memang Bebatuan-bebatuan Andi bingung Dan kiri-kanan ini Udah banyak pohon Ini kok ada Nenek-nenek kesini Andi bingung Dan nenek-nenek Tadi ngomong Melu aku yole Hayo Hayo Dang melu aku Nenek-nenek Tadi ngajakin Andi ikut Andi lagi nungguin Bapaknya Andi Mbah Itu ada di dalam situ Gak tau Arahnya kemana Lih Hayo melu Hayo Cepet Dang cepet Ojo Andi telat Jangan sampai telat Jangan sampai terlambat Akhirnya mau gak mau Andi ikut Andi pun jalan pelan-pelan Juga di belakang Nenek tadi Ternyata Tidak jauh dari situ Ini ada gubuk Andi diajak ke gubuk itu Tadi Dan penerangan di gubuk itu Hanyalah obor Di depan gubuk Ini menuju ke gubuk Andi ini nanya Mbah kok tau Mbah Kok tau disana ada orang Mbah ketemu sama saya Mbah ini dari mana Wes Melu Hojo kagianti kok Jangan banyak tanya Ayo ikut Dan Andi memastikan Ini mungkin udah jam 12an malam lebih Andi bingung ini Akhirnya mengiakan aja Tapi bingung juga Sembari Jangan-jangan nanti kalau Bapak udah selesai gimana ini Nanti nyari aku gimana nih Tapi Andi sudah terlanjur ikut sama nenek tersebut Karena nenek ini bilang Jangan sampai terlambat Pada saat itu Andi masuk ke rumah nenek tersebut Memasuki ke gubuk tua tersebut Gubuknya kecil sekali Ukurannya mungkin 2x2 meter Kotakan kecil udah Gak ada tempat tidur Gak ada apa Adanya ini cuma gentong Kalian tau gentong? Gentongnya ini besar Dan nenek tersebut Ngomong sama Andi Kamu lihat Kamu lihat air yang ada di gentong Sini Sini kamu lihat Kamu lihat seksama Andi ngamatin Mana? Ada apa ini? Tiba-tiba Andi dikagetkan Di dalam air tersebut ini Kayak ada gambaran adiknya Andi Hah? Adik? Lala? Lala ada di gentong itu Andi melihat Lala ini dipaksa makan belatung Lala ini sedang disuapin Dan yang nyuapin Ini tangannya ini penuh dengan bulu Dan jari dari makhluk itu tadi Yang nyuapin adiknya Andi Ini jarinya Ini kukunya ini panjang-panjang Dan adiknya Andi Lala ini dipaksa Untuk menelan belatung-belatung Andi kebingungan melihat adiknya nangis Dan Andi gak bisa nolong Andi gak ngerti harus gimana Pada saat itu juga Andi ini gak bisa ngomong Andi melihat adiknya ini disuapin Dipaksa Belatung-belatung kecil Ya kan? Ini banyak sekali Dan ini Tangan yang penuh bulu tadi Dengan kuku-kuku yang tajam Ini nyuapinya ini gak pake sendok Jadi belatung itu diangkat Ya kan? Diangkat dan langsung dimasukkan Dengan paksa Kemulut Lala Sampai Lala ini seorang bayi loh Bayi nangis kan? Ini dipaksa makan belatung Dipaksa Dan bener-bener bulunya lebat sekali Tidak menampakkan wujudnya Yang terlihat Andi ini hanya tangan Terus menerus sampai Mulut Lala ini muntah lagi-balik lagi Dipaksa Dimasukin lagi Belatung-belatung disitu Ih, parah Jari dari tangan makhluk itu Tiba-tiba Ini dimasukkan ke mulut Lala Ini biar ketelen Kayak dipaksa nelen Belatung-belatung tadi Mau muntah terus Si Lala ini Bayi gimana sih Sambil nangis Lala terus menangis Lala terus menangis Tangan makhluk itu Terus-terusan masuk ke dalam mulut Lala Agar Lala ini nelen Tak lama Ini makhluk tersebut Tiba-tiba membawa potongan batok kelapa Kalian pernah liat kan? Potongan batok kelapa Potongan batok kelapa Potongan batok kelapa Ini makhluk tersebut ini Dengan dua tangannya Yang satu ini Berisi darah kental Dan satunya Ini berisi nanah Andi Ini yang hanya menyaksikan Ini baunya Ini sampai Andi mencium Dan saat itu juga Darah tadi ini dipaksakan Diminumkan ke Lala Lala nangis Nala Lala nangis Terus menerus Sampai tumpah-tumpah Ke pinggiran Darah tadi Setelah darah habis Barulah nanah Dan nanah yang berwarna putih Kehijauan kotor Diminumkan ke Lala Dan lima jemari Dari tangan itu tadi Yang berbulu banyak Ini setelah Lala Ini udah Menelan Menelan Nanah tadi Lima jemari tadi Ini langsung menekan Dada Lala Lala mau muntah Satu tangan satunya Ini mencengkram Mulut Lala Jadi mulutnya ini Dicengkram dengan tangan kiri Tangan kanan dari makhluk tersebut ini Menekan Dada Lala Andi ini mau teriak Mau menghentikan Ini gak bisa Dia jadi kayak dibawa ke alam mana Yang hanya bisa menyaksikan Gak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa menyentuh apapun Dia hanya dibawa masuk ke dalam alam Yang ada di dalam bentong tadi Dan yang paling parah lagi Setelah itu habis semua Tertelan Oleh Lala Dengan Lala yang nangis terus menerus Hingga tangisan Suara bayi ini Sudah gak kenceng lagi Seperti bayi yang udah 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 Pasrah mungkin ini bayi Udah Mungkin tinggal sebentar lagi nyawanya Dan tiba-tiba Makhluk tersebut Ini menunduk Barulah Andi melihat Muka dari makhluk tersebut Ini seluruh badannya ini berbulu Dan makhluk tersebut ini bertanduk Ada dua tanduk Andi ketakutan Ini makhluk mau ngapain Andi melihat dengan jelas Muka dari makhluk ini berakar Kalian pernah lihat Semak-semak belukar Ya kan Kek pohon-pohon Tapi keluar getah-getah Seperti nanah yang dilihat Andi Dan tak lama Makhluk itu Ini menjulurkan lidahnya Saat itu juga Makhluk tersebut menjilati Mata Lala Tangan yang satunya ini Membuka mata Lala Dan tak lama Lidahnya keluar Menjulur Dan dijilatlah Mata Lala Bola mata Lala ini Dijilati Sama makhluk tersebut Nah Makhluk tadi ini Menjilat bergantian Setelah mata kiri Mata kanan Mata kiri Mata kanan Terus menerus Adiknya Andi Ini sudah tidak mengeluarkan suara Dan pada saat itu Andi gak bisa nolong apa-apa Gak ngerti Harus gimana Makhluk itu terus menjilati Terus menjilati Ke kiri kanan Kiri kanan Andi melihat dengan jelas Kalau kedua matanya Lala Ini melepuh Jadi kalian tau kan Ketika kita kena air panas Rokok atau apa Ini kan melepuh kan ya Ini sama Ini yang Andi lihat Di kedua mata adiknya Ini melepuh Sekelilingnya ini melepuh Di kelopak matanya Deket-deket alis Segala macam Ini melepuh Pada saat itu juga Andi yang awalnya Gak bisa teriak Ini kok tiba-tiba Entah bagaimana ceritanya Ini pokoknya Andi tiba-tiba Langsung teriak Nenek cukup Nenek cukup Mbak cukup 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 Andi teriak Dan pada saat itu Ini Andi langsung dibawa Ke alam yang dimana Andi tadi lihat gentong Dan gentongnya masih Berisi air Dan tidak terlihat apapun Air biasa Dan saat itu juga Nenek pun ngomong Kalian orang baik Jangan mau dimanfaatkan Selamatkan keluarga kamu Ada orang yang menubalkan kalian Mereka hanya memanfaatkan kalian Kalian harus bisa Menyelamatkan keluarga kalian Kamu harus menyelamatkan adikmu Bapakmu ada disana Hentikan bapakmu Tiba-tiba Andi terbangun Ternyata Andi mimpi Andi di bawah pohon ini Sampai tertidur Dan mimpinya ini ngeri banget Ngeri banget Andi kaget lah Tadi aku dimana Ternyata Andi masih di bawah pohon Dan Andi lihat Kalau adiknya ini Sedang disiksa Di dalam mimpinya Pada saat itu juga Andi mengikuti Petunjuk dari nenek Dari nenek yang tadi Ngasih tau Gak jauh dari situ ada goa Andi langsung lari Disitu Gak tau Ini gelap gulita Andi lari Sekena-kenanya Andi harus nyari Ini bapak kemana Bapak kemana Dan saat Andi nyari Ini gak ada jalan lagi Ini Andi bingung Kemana lagi nih Mana yang namanya goa Andi bingung Dan pada saat itu juga Ini Andi mendengar Loh Kok ada orang nangis Kok kayak Suaranya bapak Sebelah mana ya Andi nyari Suaranya itu dari mana Dicari sama Andi Dan ternyata Andi menemukan Andi kaget Melihat bapaknya Ini sedang bersilah Duduk bersilah Sambil menangis Dia sambil Memenjamkan mata Di depan mulut goa Jadi kayak ada goa Disitu memang Bebatuan-bebatuan Andi langsung mendorong Bapaknya Pak cukup pak Pak cukup pak Bapaknya ini terjatuh Pak ayo pak pulang Ayo pak pulang Andi Ya ampun Bapak tadi Lihat adik Sama Andi juga lihat pak Andi disiksa kan Iyo nang Iyo adik disiksa Pak batalkan Batalkan Ayo kita pulang Ayo kita pulang Andi mengajak bapaknya Untuk segera pulang Jadi tadi tuh Bapaknya ini nahan Bapaknya juga melihat Kalau lala Ini sedang disiksa Ayo pak kita pulang Ayo pak Dan anehnya Ini ketika mereka Sudah bangkit Dari situ Ini juru kunci tadi Maaf ya Ini juru kunci yang Jalannya susah Ini gak ada Dicari kesana Kemari kesana Kemari gak ada Dan mereka juga bingung Ini jalan keluarnya Gimana Karena memang semak 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 semua Dan gelap Dan Andi melihat disitu Banyak sesajen Andi langsung ngomong Sama bapaknya Ayo pak pokoknya Usah keluar kita pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak kita Jari jalan keluar Mereka lari Udah sekena-kenanya jalan Mereka ini jalan Hingga pada akhirnya Mereka ketemu Dengan perkampungan Yang tadi mereka lewat Dan anehnya Memang ini perkampungan Ini isinya Hanya berapa rumah Gak ada 10 rumah Gak ada Dan jedanya ini Panjang-panjang Mereka terus lari Terus lari Mereka mau minta Tolong ke siapa Ini rumah semuanya tertutup Dan hingga pada akhirnya Mereka ketemu Jalan raya Nyari angkot Anehnya Gak ada satupun angkot Mereka bingung Kok gak ada angkot Iya pak Pokoknya kita harus Pergi dari sini pak Ini tempat apa Loh pak Udah pak Ayo pak Jalan terus pak Andi ketakutan Terus menerus Dan sepanjang jalan Bapaknya ini ngomong Adek kok kayak gini Sama pak Apa yang dilihat Andi Ini sama dengan Apa yang dilihat Bapaknya Andi Pak Narto Melihat sama Kejadiannya Adeknya ini disiksa oleh Makhluk yang bener-bener Aneh bentuknya Dan susah nyebutnya Ini makhluk apa Hingga pada akhirnya Mereka ini lelah Mereka lelah Dan duduk di pinggir jalan Loh kok gak ada orang Iya pak Andi juga takut pak Iya leh Gak apa-apa Yang penting udah sampe jalan ini leh Mudah-mudahan ada kendaraan lewat Atau apa ya leh Dan gak lama Ternyata bener Ada mobil sayur lewat Disini langsung pak Narto langsung berhentikan Pak tolong pak Tolong pak Tolong berhenti pak Kami ikut pak Kami ikut pak Ini mobil sayur sampe kaget Lah Ada apa sih pak Bapak ini loh Ngaget-ngagetin aja pak Pak kami ikut pak Numpang pak Kami ikut Loh ini mau ke pasar Iya pak pokoknya kami mau ikut pak Tolong pak Tolong pak kami tersesat disini pak Loh kalian ini dari mana Gak tau pak Gak tau pak Ayo pak saya ikut pak Yaudah naik di belakang Akhirnya mereka naik Di bak belakang bareng sayur Dan ketemulah pasar Setelah ketemu pasar Mereka baru Disitu ada angkot-angkot kecil Mereka nanya-nanya Pokoknya yang arah ke rumah Setelah naik angkot kecil Dan itu nyambung sampe dua kali Karena di pagi itu gak ada kendaraan besar Mau gak mau mereka ini nyambung Jadi angkot kecil dia turun Lagi naik angkot lagi Sampai ketemu jalan raya besar Barulah ada bis Barulah mereka pula Dan sepanjang jalan Ini bapaknya Andi Bapaknya Lala ini terus menangis Begitu juga Andi Pak bener kan Andi bilang juga Bapak terus nekat Koyok ngenih Ini dilakukan Iya leh Bapak yuk Bapak yuk geloh Bapak Iya Bapak yuk nyesel leh Bapak menyesal Eh yaudah pak Mudah-mudahan adik baik-baik saja pak Mbak juga di rumah baik-baik saja Iya leh Bapak doanya seperti itu Dari tadi bapak itu nyesel Ini ada sangkutan yang di rumah gak Sehingga cerita mereka ini Sampai di perkampungan mereka Ya kan Mereka langsung buru-buru Untuk menuju ke rumah Karena posisinya ini Udah subuh Udah selesai subuh Mereka ini lari Ayo Ayo di lari Ayo Ayo pak Ayo pak Mudah-mudahan adik gak kenapa-napa Udah mulai terang nih Udah mulai terang Lalu lalang orang udah mulai ada Orang beraktifitas segala macem Ada yang nyautin Pak Narto dari mana Ya ini biasa jalan-jalan Pak Narto langsung menuju ke rumah Dan baru sampai di depan rumah Terdengar suara bayi nangis Lalak Lalak nangis kenapa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Buka wai Dengar sautan dari neneknya Andi Mereka langsung menuju ke kamar Yang dimana lalak sedang disitu sama nenek Mereka ini dikagetkan melihat lalak Ini lalak Kalian ini dari mana Ini lalak kenapa Kalian ini dari mana Lalak ini kenapa bu Lihat matanya Mata lalak melep Dan badan lalak ini panas Koy koy kati ngenti Aku ditinggal sendirian Aku disini bingung Mau bawa kemana Uang gak ada Kalian ini loh Dari mana Iya bu Maafin saya bu Maafin saya bu Iya mba Mba Pak Ayo pak kita bawa Dih lalak pak Ayo pak kita bawa ke rumah sakit pak Iya Udahlah bu Nanti aku jelasin bu Ini lalak harus dibawa ke rumah sakit bu Iya Wong aku wong wedok bingung Aku itu perempuan Bingung mau minta tolong ke siapa Uang aja gak ada Aku nunggu pagi Nunggu kalian pulang Lalak ini dari semalam nangis Terus badannya panas Udah bu Nanti tak jelasin bu Ini lalak harus bawa ke rumah sakit Iya iya Akhirnya dibawa Ini lalak lagi dibopong ya kan Ini sudah melewati pintu rumah Baru berapa langkah dari pintu rumah Lalak ini udah kaku Lala Lala Nak Nak Lala sudah kaku Dan biru Mata melepuh Dan baunya anjir membusuk Seperti baun anah Nah Bangun nah Bangun nah Pak Narto ini langsung nyuruh Andi Andi ayo Andi nyari bantuan Apa yang bisa buat kita jalan ke rumah sakit Andi apa Andi iya pak iya pak Dih Udah sana Andi nyari Nyari bantuan Tolong tolong Hingga pada akhirnya warga Pada dateng Dan ketika warga dateng Udah Pak Narto udah lemes Pak Narto udah lemes Hingga duduk di tanah Sambil menggendong bayinya Sambil menggendong lalak Dan salah satu warga memastikan pak Lala meninggal Disini pak Narto udah gak ada suara lagi Udah Pak Narto udah lemes aja sambil gendong kayak gini Pak Narto lalak udah meninggal Pak Narto lalak udah meninggal Pak Narto hanya diam Andi teriak adeknya Karena yang dilakoni tadi Entah itu pesugian atau apa dalam bentuk apa itu tadi Kalau Toh pun gagal atau berhenti di tengah jalan Tetap meminta tumbal Apalagi ini udah separuh jalan mungkin kan Separuh perjalanan ritual Jadi ini mungkin Makhluk itu gak terima Dia harus mendapatkan mangsa Tetap harus mendapatkan mangsa Lala akhirnya meninggal dunia Dan sebelum dimandikan Bapaknya ini dengan jelas Andi juga dengan jelas melihat Di dadanya lalak Ini kayak ada telapak jari Tapi bukan jari manusia Ini jarinya ini besar-besar Andi langsung ingat Pada saat itu ada makhluk yang menekan dada lalak Ini telapak tangan yang ada di dada lalak Ini seukuran dengan apa yang Andi lihat Apa yang Andi lihat di mimpi Andi Apa jangan-jangan Bapaknya juga ngomong Iya leh Iya wis meneng si Kamu diam dulu leh Karena gak ingin orang-orang tahu Orang-orang yang mau memandikan jenazahnya lalak Ini semua pada bau anjir Bum Eh bau yuk Bau yuk Dengar Andi dan bapaknya ini denger Pak Narto ini denger Setelah prosesi memandikan Terus gak lama kemudian Akhirnya lalak pun dimakamkan Setelah pemakaman Suasana masih berkabung di keluarga itu Nenek ibunya Pak Narto ini tanya Sama Pak Narto Kaui katingan diwi nih Kalian dari mana? Kamu tahu Aku itu sholat malam Aku sampai sholat malam Karena lalak ini panas gak turun-turun Gak kunjung-turun Iya bu maafin kami bu Maafin saya bu Maafin saya bu Saya yang hilaf bu Ibu bingung lihat kamu Kamu tahu kejadiannya Tak tinggal sholat malam Ibu itu berdoa Biar lalak ini gak kenapa-napa Ibu berdoa Ibu sholat Di depan kamar Setelah selesai sholat Ibu itu masuk Masuk ke kamar Ibu kaget Ada makhluk Mukanya ini berakar Banyak bulu-bulunya Tangannya ini menindih dada lalak Dan makhluk itu menjilati mata lalak Berarti ini Kejadian di rumah Nah pada saat itu Ibunya menceritakan Ibunya teriak-teriak Tolong-tolong Allah wakbar Allah wakbar Ibunya ini terus membaca doa Dan tak lama makhluk tadi hilang Ibunya ini panik Panik dan lalak Terus demam-demam Demam Melepuh pelan-pelan Dan tambah melepuh parah matanya Dan ibunya bercerita Kurang lebih posisinya ini jam tigaan Jam tiga pagi Kondisi seperti itu Bingung keluar Sempat keluar rumah Minta tolong Gak ada orang denger Karena memang Masih dini hari Nah Narto akhirnya ngomong Terserah ibu Ibu mau ngapakan aku Jangan ngapakan Andi ini kesalahan aku Monggo Ibu mau gimana sama aku Aku ikhlas Aku ikhlas Ibu mau nyuruh aku gimana Aku harus mati Aku harus gimana Aku manut bu Pak Narto menyesal Menyesal Bener-bener menyesal Ditinggal dua orang sekaligus Yang pertama istrinya Dan yang kedua sekarang anaknya Anak yang nomor dua Dua orang tercintanya ini Pergi meninggalkan Narto Kalau istrinya wajar meninggalnya Nah ini Anaknya Narto Justru malah Ini bisa dikatakan Kalau putrinya Narto Si Lala Ini meninggalnya Gini karena Ulah gegabahnya Narto Bisa dikatakan seperti itu Nah berjalannya waktu Semenjak meninggalnya Lala Ibunya Pak Narto Ini gak pernah ngajak ngobrol Pak Narto Mendiamkan Pak Narto terus-menerus Pak Narto sampai memohon-mohon Maafin saya Bu maafin saya tetap aja Sampai Andi ngomong Mbak maafin Bapak Mbak maafin Bapak Nenek udah diem Kesel Berjalannya waktu terus-menerus seperti itu Hingga pada akhirnya Karena tidak bisa melunasi hutang Bu Mariam Dan Oji terus-menerus nagih Dan pada akhirnya Bu Mariam ngomong Ini rumah saya beli aja gimana Percuma kalian nanti Mau begak-begak-begak Malah bingung kalian Rumah saya beli aja udah gimana Yo Akhirnya bingung Akhirnya mengiakan Dan yang mengiakan justru malah nenek Yo Dibeli aja Anakku gak bisa nutup hutangmu Bayar wahai Ben Turung nanti Blas gak ngerti Sa'ono nengku Sa'temun di dalam Biarkan Biar dapet pelajaran semua Mau tidur dimana Bebas terserah Hingga pada akhirnya Bu Mariam Membayar rumah itu Pindahlah mereka ini Dengan sisa uangnya ada Udah melunasi semua Hingga pada akhirnya mereka membeli rumah yang Tidak sebanding dengan rumah lamanya Singkat cerita Dua tahun kemudian Ibunya Narto Neneknya Andi Ya kan Udah dua tahun sakit-sakitan Dan akhirnya meninggal Pas mau meninggalnya Ibunya Narto baru ngomong Joko keluargamu Ojo tulangi meneh Terakhir pesen dari ibunya Pak Narto Hingga pada akhirnya ibunya Pak Narto pun meninggal Dan setelah itu Setelah Narto ini udah melunasi semuanya Pak Narto kembali jadi tukang sol Sepatu keliling Keliling-keliling-keliling Berjalannya waktu Berapa tahun kemudian Setelah nenek ini meninggal Pak Narto Akhirnya Masuk ke perumahan Yang dimana Disitu ada Pak Sugeng Memanggil Oke ceritanya balik lagi Dimana Pak Narto sedang menjelaskan Ke keluarganya Pak Sugeng Yang istrinya ini memaksa Agar Pak Sugeng Ini melakukan pesugihan Nah oke kita balik lagi Mas Abril balikin Mas Abril Saat itu juga Disini Pak Narto bilang Itu Bu Ceritanya saya Itulah Yang diceritakan oleh Pak Narto Kepada Bu Ida dan Pak Sugeng Pak Sugeng pun langsung ngomong sama istrinya Pie Bu Aret terus dilakoni Benadik orang-orang Pie Gue pingin ngong-ngong Enggak Ngora Pak Enggak Pak Bener gitu ya Pak Iya Bu Ibu ketemunya Yang itu kan Orangnya pake topi Yang pake jaket jeans itu kan Bu Kalau sama saya sih ngakunya namanya Aris Bu Enggak Pak Kalau sama saya ngakunya gak namanya Aris kok Pak Ternyata Ini merubah-rubah identitas Orang tersebut Dan itu kalau menurut saya Bu Iya kan Menurut saya Dan saya ini pernah cerita ke teman-teman saya Itu kayaknya motifnya Itu orang itu Mencari mangsa Untuk diserahkan Dan dijadikan tumbal Bu Entah itu keluarganya atau apa Dengan iming-iming akan datangkan uang Dia mungkin nyarinya mangsa Lewat orang-orang yang sedang membutuhkan Bu Mungkin motifnya seperti itu Bu Dan saya Ketemu sama orang-orang yang kayak ibu kayak gini Sama kayak Pak Sugeng Yang seperti ini Ini gak cuma sekali Bu Sama motifnya Sama kayak gini Entah siapa itu yang dia ngaku-ngaku namanya Aris Sampai sekarang gak ada yang tau Bu Mungkin dia ini pindah-pindah Dan menurut kabar-kabar Bu Ini menurut penuturan warga yang saya dengar Yang dia ini juga melakoni hal yang sama Seperti itu atau apa gitu ya Bu Dia ini seperti maklar Bu Kayak calo Dia nyariin tumbal untuk bosnya Jadi dia ini mungkin punya bos Bu Dia nyari-nyariin Dia melalang-lalang buana kemanapun Nyari mangsa Nah nyari mangsa orang kebutuh kepepet itu kan banyak banget Bu Nyari orang pusing lagi minta bantuan Butuh bantuan kan gampang Bu Gampang diajak seperti itu Bu Itu motifnya kayak gitu mungkin Bu Iya-iya Pak Yowes Pak Dan akhirnya Bu Ida ini ngomong sama Pak Sugeng Mas Udah lah Mas Kerja seadanya dulu aja gak apa-apa Nah Makan nih Daripada kita ribut-ribut-ribut-ribut terus Terus endingnya kayak gitu tadi Iya Kalau akhirnya kita kayak Pak Narto Opo kamu gak nyesel Ngerti Baru kita punya momongan Bersyukur Seadanya Gak apa-apa kali ini masih Bisa kok untuk makan seadanya-adanya Gak apa-apa Sebiso-biso nih Siapa tahu nanti berjalannya waktu Aku dapat kerjaan lagi Kita cari info Sabar Nah akhirnya Mereka berdua mengucapkan terima kasih Sama Pak Narto Dan disini Pak Narto Tidak segan-segan Untuk mengingatkan ketika Ada seseorang yang pengen melakukan hal seperti itu Pengen melakukan hal seperti itu Pak Narto terus-terus mengingatkan Disini ada kejanggalan Saya ini kayak nemuin kejanggalan Saya tanya sama si pengirim cerita Ya kan Ini nenek-nenek yang mendatangi Andi Ini siapa? Dia tiba-tiba ngajak ke gubuk Ini siapa? Dan dari pengirim Ini tidak menceritakan Karena tidak dialaminya Karena yang pengirim cerita ini Pak Sugeng Pak Sugeng hanya mendapatkan cerita Dari Pak Narto Tapi cerita ini dikirim ke saya Ke tim saya Terus saya hafalin Segala macem Ini sudah mendapatkan izin Agar lewat cerita ini Bisa menjadi pengingat ke orang-orang Biar menjadi pengingat ke kita semua Bahwa ketika kita ini sedang bingung Apalah apa segala macem Kita ini Udah terpepet Udah gak ada jalan keluar Ini jangan sampai melakukan Pesugihan Ini ngeri Jangan pernah ngelakonin Kalau di tempat saya ini Namanya Nyupang Jangan sampai Oke mungkin awal-awalnya manis Segala macem Tapi ternyata merenggut nyawa Banyak WAWA yang masuk Ini ngomong ke saya Mas saya pernah mas Saya ngalamin kayak gitu Ini ada tetangga saya Keluarga satu persatu meninggal mas Orang tuanya kayak raya Tapi anaknya ini berurutan meninggalnya Ada yang cerita gitu ke saya WA ke saya mas Cerita ini mirip dengan tetangga saya Tetangga saya kayak ini mas Lebih parah lagi mas Satu keluarga ini meninggal semua Inilah inilah penyebabnya Inilah apa segala macem Sempat diasingkan dari kampung Ternyata penyebabnya salah satu dari keluarga tersebut Ini banyak cerita yang masuk ke saya Nah ini jangan sampai Kita kepepet tapi mengorbankan keluarga Wah ngeri Itulah kisah yang dikirim Dari Bapak Sukeng Ya Disini ada edukasi baik Diambil dan yang buruk Ditinggalkan sejauh mungkin Ya Oke itulah ceritanya Mas gimana sih cara ngirim ceritanya Mas gimana cerita saya kok gak dibawakan Coba dikontrol lagi cerita kalian ini Udah bener belum Caranya ngirim cerita yang bener gimana sih Mas saya kan bukan penulis Mas saya gak ngerti caranya nata cerita Caranya gampang banget Nih caranya seperti ini Nah ayo-ayo kita lihat ke layar nih Caranya per paragraf ditulis Nah per paragraf jelas Jangan disingkat juga nih kata-katanya Kadang kita bingung gak dibawakan Karena kita udah kebingungan dengan ketikan hurufnya Ini kita udah pusing Misalnya kata aku gitu ya Ini diganti pake key huruf key gitu kan Kita bingung gitu kan Jangan disingkat-singkat Agar saya ini bisa tau Urutan ceritanya Itu caranya seperti ini nih Persis nih kayak gini Nah Seperti ini saya akan mudeng Saya akan mudeng untuk hafalin bersama tim gitu Nah caranya dikirimnya kemana? Kalian bisa kirim DM Instagram saya Lewat Instagram kan bisa ngetik tuh ya kan Instagram saya Atau kalian bisa kirim ke WhatsApp saya Nomernya ini nih Nah 08587043336 Ulang ya 08587043336 Tidaknya 4 kali Nah ini nomernya Oke Di save dikasih nama dan kota kalian Biar gak ketumpuk Sekali lagi Jangan P Assalamualaikum terus ngilang Jadi kalau bisa masuk langsung ngasih nama dan nama kota kalian Walaupun ini telat Saya akan tetap balas gitu Boom Capek juga ya Ngapalin cerita dan menceritakan Tapi saya seneng gitu Dan seneng lagi ketika kalian absen Ketika saya melihat nama kalian Wah ini nonton lagi Bu ini nonton lagi Nenek ini nonton lagi Mbah ini nonton lagi Bapak ini nonton lagi Mas ini nonton lagi Adik ini nonton lagi Wah saya seneng sekali Gitu Saya berdoa mudah-mudahan penikmah channel Rian Agus Widodo Yuk sekaya ofisial Ini selalu dalam pelindungan Allah SWT Selalu dilindungi terus menerus Sukses Saya berdoa terus sukses Dan yang pasti sehat selalu Salam buat keluarga dari saya Rian Agus Widodo Ya kan Akhir kata saya yang bertugas semalam ini Ini udah jam berapa ini Oh udah jam berapa ini Mas Lutih Bentar lagi Bentar lagi salur jam berapa sih Jam tiga Jam berapa sih Jam satu lebih dikit ya Oh iya jam satu lebih dikit Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka ada diantara kita BUM 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 Terima kasih.